Website terbaik untuk mencari koin 100x, tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Oke, untuk kali ini saya akan membagikan tips cara mencari koin 100x menggunakan website yang sangat berguna ini ya. Mengapa website ini dapat membantu kita untuk mencari koin yang berpotensi besar? Karena kita tahu sendiri bahwa yang namanya blockchain dan crypto sangat terbuka sekali untuk informasinya ya. Jadi total value lock ataupun berapa nilai yang terkunci dalam smart contract dalam blockchain tersebut, terekam dan dapat kita akses dengan sangat mudah sekali. Nah, tetapi website ini membantu kita untuk merangkum semuanya dan juga untuk membandingkan semuanya. Jadi kita dengan sangat mudah menganalisa suatu koin yang kira-kira berpotensi untuk naik sangat banyak sekali. Daripada lama-lama, kita akan langsung masuk dalam videonya. Nah, sebelum masuk ke dalam videonya, jika kalian banyak bingung terkait kosa kata blockchain saya, mungkin kalian dapat mulai perjalanan belajar blockchain kalian menggunakan Playtree ini ya, kawan-kawan. Ini merupakan website yang sangat baik untuk kita mulai belajar tentang blockchain dan juga blockchain gaming. Kalian tinggal klik link di bawah dan berikutnya kita akan masuk ke dalam yang namanya Learn. Di sini semua penjelasan tentang WebTree, Crypto, Blockchain, NFT dapat kalian akses di sini, kawan-kawan. Dan yang ajar juga sangat seru sekali di sini dari Moncin. Nah, berikutnya di sini juga ada Dilan Prost, Rachel Cia, dan lain-lain. Kalian tinggal klik saja kalian ingin belajar yang mana. Misalnya kalian ingin belajar tentang yang namanya Metaverse, kalian tinggal klik di sini. Nantinya akan ada modul yang sangat lengkap sekali. Berikutnya ada juga quiz yang jika kalian jawab, kalian akan mendapatkan poin dan dapat ditukar menuju hadiah yang asli ya. Jadi daripada kalian tambah penasaran, silahkan klik link di bawah untuk mengakses Playtree. Jadi untuk websitenya adalah DeFiLama.com, kawan-kawan. Ini sudah cukup terkenal sebetulnya, tetapi memang jarang orang menggunakan ini karena orang malas melihat fundamentalnya. Jadi kalau saya perhatikan kawan-kawan, koin-koin yang biasa direkomendasikan di Twitter muncul dari yang namanya DeFiLama ini. Jadi ini merupakan alat yang sangat powerful sekali untuk kita mencari hidden gems. Oke, pertama mungkin kita akan ke halaman DeFi dan juga ke overview ya. Apa yang dapat kita dapat di sini? Di sini kita mendapatkan koin dengan TVL tertinggi. Jika kalian belum tahu TVL itu apa, simpelnya TVL merupakan uang yang terkunci dalam suatu proyek tersebut. Artinya banyak orang yang berkontribusi terhadap proyek tersebut. Jadi semakin banyak TVL, artinya semakin bully suatu koin. Berikutnya kalian dapat melihat kategori yang kalian inginkan jika kalian ingin liquidity pool, ataupun ingin staking, yield farming, dan koin-koin yang lagi hype lainnya. Nah berikutnya untuk chance ini, di mana mereka berada ya. Seperti misalnya MakerDAO berada di Ethereum. Berikutnya Lido, Lido Finance berada di Ethereum, Solana, Moonbeam, dan lain-lain. Nah berikutnya yang menarik di sini adalah ada perbandingan market cap dengan TVL. Artinya apa? Artinya jika lo semakin kecil nilai M cap dibagikan dengan TVL, semakin bagus. Mengapa? Karena koin tersebut artinya under value ya. Nah kita dapat lihat kawan-kawan di sini ada beberapa koin juga yang sangat lagi naik down. Bagaimana cara menemukan koin yang oke? Oke, kalian dapat melihat dari sini ya kawan-kawan dari kenaikan ya kawan-kawan. Kenaikan dalam 90 hari terakhir misalnya, kira-kira yang paling drastis dan juga market capnya masih cukup kecil, cukup berpotensi untuk terbang cukup tinggi ya. Nah berikutnya ini kan dalam all ya kawan-kawan. Berikutnya jika lo kalian ingin mencari suatu koin yang lebih spesifik lagi, misalnya pada buluran berikutnya yang namanya Optimism sedang naik down. Ini merupakan chain baru ya. Alanya tinggal klik Optimism di sini. Nah kita lihat di sini kawan-kawan, TVL dalam Optimism ini cukup naik ya, cukup baik. Oke, berikutnya kita dapat lihat di sini apa saja koin-koin yang TVL-nya tertinggi di Optimism. Misalnya di sini kita lihat Velodrome, kenaikan dalam 1 bulan sebesar 45%, sangat baik sekali menurut saya. Jadi menurut saya Velodrome ini memiliki koin yang sangat oke sekali. Dex yang sangat bagus menurut saya di Optimism ya. Ini merupakan potensi juga menurut saya, seperti itu cara mema filternya. Dan banyak sekali chain lain, kalian juga dapat lihat di Avalance kita lihat di sini, kebanyakan besar dia menurun ya. Oke berikutnya kita masuk ke dalam fitur Change. Ini juga tidak kalah menariknya. Kalian dapat melihat dan membandingkan di sini, mana layer 1 yang paling kuat dan paling aktif ya. Kita lihat di sini di mana Ethereum menguasai sekitar 57% dari semua market cap. Berikutnya Tron juga sangat kuat, base-nya sangat kuat, dan lain-lain. Kalian dapat melihat di sini bahwa Phantom juga ternyata cukup masuk. Berikutnya ada Avalance cukup masuk. Nah jika kita scroll ke bawah kawan-kawan, ini lebih menarik lagi. Sama seperti tadi kawan-kawan, ada yang namanya M-Cap dibagi TVL. Semakin kecil artinya semakin bagus. Mengapa? Karena market cap-nya kecil, sedangkan TVL-nya besar ya. Jadi semakin undervalued. Misalnya kita lihat di sini kawan-kawan, di mana Ethereum sudah overvalued menurut saya. Perbandingannya 5. Berikutnya untuk Tron, perbandingannya 1. Artinya cukup undervalued ya. Jika dibandingkan dengan layer 1 lainnya. Berikutnya kalian dapat lihat di sini, ada beberapa protokol yang terbentuk pada suatu layer 1. Dan juga TVL tentunya. Nah kalian dapat lihat di sini kawan-kawan, ada banyak sekali layer 1 yang muncul pada saat belum market yang kemarin. Misalnya ada Cadena, berikutnya ada Phantom, berikutnya ada Near Protocol, dan lain-lain. Kalian dapat lihat dan membandingkan di sini, Near Protocol sebetulnya cukup overvalued ya. Karena 9 perbandingannya. Artinya market cap-nya terlalu besar. Berikutnya kalian juga dapat melihat Cardano di sini, sangat overvalued sekali. Di mana TVL dibandingkan dengan market cap-nya cukup terlalu besar sekali kawan-kawan. Artinya sangat overvalued. Dan juga dia hanya memiliki sekitar 12 protokol dengan TVL yang sangat kecil sekali dibandingkan dengan banyak token lain. Nah jika kalian ingin mencari hidden gem selera 1, kalian juga dapat menggunakan fitur ini. Misalnya di sini ada Moondim, sangat oke sekali, saya pernah membahas di video itu tersendiri. Berikutnya ada Metisdow, juga sangat oke sekali. Ini merupakan layer dari Ethereum. Nah berikutnya menurut saya juga yang undervalued di sini adalah Phantom. Kita lihat di sini kawan-kawan di mana Phantom memiliki 200 protokol dengan perbandingannya hanya 1. Dan performanya cukup baik juga. Tinggal kita klik di sini misalnya. Kalau kita klik Phantom kawan-kawan, kita dapat melihat di mana saja TVL Phantom mengalir ya. Misalnya di sini TVL Phantom mengalir di SpookySwap sebesar sekitar 20%. Artinya ini merupakan project yang paling aktif di Phantom, sementara ini merupakan SpookySwap ataupun DEX milik Phantom. Perbandingan market cap dibandingkan dengan TVL juga cukup rendah, artinya cukup undervalued. Nah berikutnya juga ada di sini, Gaze Finance, Curve, dan lain-lain. Kalian dapat melihat dan membandingkan kira-kira koin mana yang lagi naik down, ataupun yang TVL yang lagi naik pesat. Berikutnya baru kalian reset lagi secara lebih lanjut lagi. Nah berikutnya jika kalian ingin mencari yang lebih spesifik lagi, kalian dapat memilih di sini apakah kalian ingin non-EVM, berikutnya apakah kalian ingin EVM, ataupun yang compatible dengan Ethereum, berikutnya apakah kalian ingin roll up, ataupun solusi agar suatu blockchain lebih cepat dan lebih efisien, ataupun kalian ingin Cosmos, Parachain, dan lain-lain. Oke berikutnya kalian juga memiliki fitur yang bernama Oracle. Mengapa menurut saya ini penting? Karena Oracle menurut saya merupakan salah satu hal terpenting dalam adanya blockchain. Karena menghubungkan dunia nyata dengan dunia blockchain ya. Jadi kita dapat lihat di sini protokol mana yang digunakan secara masif untuk urusan Oracle. Dapat kita lihat di sini bahwa namanya Chainlink sangat menguasai dunia Oracle ini. Dia menguasai sebesar 44% kawan-kawan dari semua pasar. Disusul dengan yang namanya Maker, berikutnya ada Winlink, ada Band Protocol, dan lain-lain. Jadi untuk Chainlink sangat menguasai sekali dunia ini ya. Nah kita lihat kawan-kawan di mana Winlink ini tampaknya naik down ya kawan-kawan. Dalam beberapa hari terakhir, dia sangat mencangkup banyak sekali pasar Oracle. Dan jika lo kita lihat di sini, TVL-nya sebesar 4 bilion dolar, cukup menarik. Dan dia memiliki protokol sebanyak 2 saja. Tetapi kita lihat di sini di mana Chainlink memiliki 200 protokol. Artinya untuk urusan Chainlink ini, dia memang ahlinya kawan-kawan dalam urusan protokol. Nah ini juga merupakan fitur yang paling menarik dan paling penting menurut saya di mana ada fitur yang bernama Top Protocol. Apa fungsinya? Kalian dapat melihat protokol ataupun kripto mana yang paling bullish dalam suatu ekosistem. Misalnya kita lihat di sini, ekosistem Ethereum, di mana urusan CDP yang paling bullish adalah Mark MakerDAO. Berikutnya dalam urusan Liquid Staking, yang paling oke adalah Lido, dan lain-lain ya. Dalam urusan DEX yang paling mantap adalah Curve, dan sebagainya. Nah tips dari saya adalah di mana jika lo suatu ekosistem lagi naik down. Misalnya nanti yang namanya Optimism Naik Down, kalian dapat melihat kawan-kawan di mana koin-koin yang paling top. Dan kalian dapat riset lebih lanjut lagi. Misalnya sekarang yang lagi naik down adalah gaming, kawan-kawan. Kita dapat lihat di sini di mana gaming untuk Ethereum yang paling kuat adalah AFE Gochi. Berikutnya untuk Polygon yang paling kuat adalah AFE Gochi juga. Jadi kalian dapat langsung melihat di sini koin mana yang memiliki TVL terbaik dalam suatu ekosistem. Ini sangat berguna sekali untuk kalian mencari hidden gems-hidden gems yang dimiliki suatu ekosistem. Nah berikutnya kalian juga dapat lihat di mana, apa sektor yang sedang naik down kita lihat di sini. Yang pertama masih DEX ya. Yang kedua di sini ada Bridge berikutnya Landing, Synthetix, dan lain-lain. Untuk Crosschain kita lihat ya, mengalami kenaikanan cukup signifikan ya Crosschain. Jadi menurut saya Crosschain juga dapat naik down dalam beberapa tahun ke depan. Nah mungkin segitu saja dulu kawan-kawan video dari saya. Jika lo kalian ingin lanjut ke part 2, silahkan tag saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan. Terima kasih telah menonton!